Sampai akhirnya waktu itu Bang Anon nelfon. Nap, kita kayaknya syuting duluan ya nap, biar Nyak bisa kita syuting duluan. Ketika kita akhirnya syuting sama Maknya, terus sekarang sudah ada filmnya dan mau launching tuh kayaknya buat saya tuh seneng banget, bohong Maknya tuh bisa ada di film ini gitu. Modi Kusnaidi menangis saat teringat sosok Amina Cendrakasi alias Maknya dalam press conference film Sidon The Movie akhir pekan kemarin. Bagaimana tidak istri Eric Mayer ini memiliki hubungan emosional dengan wanita 80 tahun itu. Saat syuting, dirinya kerap ngobrol dengan Maknya meski aktris lawas itu sudah tak dapat melihat. Pemeran Zainab ini pun mengaku bahwa Maknya masih ingat betul siapa saja yang mengajak ngobrol dirinya. Ini kan suka gitu ya, aku kan suka dateng, apa sih nanti, ya apa gitu. Terus nanti gini, ayo nih siapa nih, ah jenap ini nyatau gitu. Terus kalau enggak, apa namanya, kayak waktu kemarin gitu ketemu amanya pas lagi mau syuting, pegang kan tangannya, ini siapa nih, dia napnya. Wih di, kok ototnya keras amat nih katanya gitu. Nganya nih lagi genet nih, ya kagak nih olahraga mulu ya jenap gitu-gitu, pegang-pegang gitu. Terus kalau enggak, apa ya Nya, apa ya, dialognya coba aja kita ini nap-nap, kita coba nap gitu. Ya sebenarnya sih ya gitu-gitu aja ya. Terus Nya juga suka curhat bahwa ya Nya mah, kalau dikasih begini-begini ya kan jadi kita syukurin aja jadinya bisa zikir katanya gitu. Padahal kan saya tahu ya, enggak bisa lihat, enggak bisa bergerak, harus bergantung sama orang lain gitu. Sementaranya kan dari zaman mudanya syuting film, aktif, kemana-kemana, bintang, yang salah satu bintang tenar gitu. Sosak maknya bagi Modi sangatlah menginspirasi. Oleh sebab itu, tangisannya adalah curahan rasa bahagia dan haru, karena hingga saat ini mereka masih bisa bertemu. Terima kasih telah menonton!